Jadi keputusan saya untuk mendaftar dan memilih Fulbright Dicti Funded Scholarship yang diorganisir oleh Hamina Fini sudah tepat, sangat tepat. Ini adalah salah satu keputusan yang saya pernah ambil dalam hidup saya. Program Fulbright adalah program pertukaran pendidikan terkemuka Amerika Serikat yang sejak tahun 1952 telah mendukung lebih dari 3.000 warga Indonesia untuk studi, melakukan penelitian, atau mengajar di berbagai disiplin ilmu sekaligus mendekatkan hubungan antara kedua negara. AMINEF atau American Indonesian Exchange Foundation adalah yayasan nirlaba yang didirikan oleh kedua negara pada tahun 1992 guna mengelola program Fulbright di Indonesia. Pada tahun 2009, pemerintah Indonesia khususnya Direktorat Pendidikan Tinggi di Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan Pemerintah Amerika Serikat melalui AMINEF telah menjalankan program kerjasama yang bernama Dicti Funded Fulbright Grants for Indonesian Lectures. Kini dengan dukungan Dicti dan seluruh masyarakat Indonesia, lebih banyak tenaga pengajar ahli Indonesia yang mampu berkontribusi bagi bangsa dan dunia. Menurut saya untuk bisa mengirim anak-anak bangsa terbaik kita, pengajar terbaik kita untuk mendapatkan pembekalan kelas dunia, menurut saya maha penting untuk Indonesia. Harapannya adalah bahwa dosen-dosen yang dikirim untuk mendapatkan PhD-nya di institusi-institusi terbaik Amerika bisa mendorong perubahan SDM kita, mendorong perubahan ilmu di Indonesia, sehingga kita menjadi pemimpin di sektor-sektor tertentu. Itu tentunya impian saya dan impian tim saya di Kemendikku. Saya merasa terapresiasi dengan apa yang sudah dilakukan Dicti, bekerja sama dengan Fulbright. Saya masih dapat nama Fulbright, tapi didanai oleh dana pajak dari rakyat Indonesia, dan itu khusus untuk dosen-dosen yang punya nomor induk dosen nasional. Jadi ini salah satu usaha yang bagus. Belajar di Amerika adalah pengalaman yang sangat berharga, yang tidak terlupakan. Ketika saya di Amerika, saya mengenal banyak orang dari berbagai negara yang mempunyai perspektif yang betul-betul berbeda dengan saya. Sehingga saya mulai belajar melihat masalah dari berbagai perspektif, dari berbagai macam pemikiran yang jauh berbeda dengan saya. Program ini mesti dilanjutkan, meskipun mungkin kosli, tetapi reward-nya, impact-nya itu akan lebih besar. Terlihat bahwa banyak dari kebijakan-kebijakan besar yang dibangun negara ini, itu produk dari alumni-alumni Fulbright. Dan kiprah mereka sangat besar sekali, baik itu dalam bidang ekonomi, politik, dan lain sebagainya. Karena tugas saya sebagai dosen pertama mengajar, kedua meneliti, ketiga melakukan pengabdian masyarakat. Jadi saya lebih banyak memberikan ilmu baru ke mahasiswa, penelitian menjadi lebih baik. Impact kepada pelayanan juga. Jadi pelayanan pendidikan, S1, S2, S3, maupun resident di era personalized medicine, kemampuan pengetahuan tentang molecular genetics is a must. Jadi mau nggak mau mereka harus menguasai itu. Kalau nggak, nanti tertinggal, makin tertinggal. Karena saya alumni Fulbright, saya sering mengontak alumni Fulbright yang lain untuk sharing di kampus, untuk mengajar. Dan Fulbright alumni-nya bukan hanya orang Indonesia saja, tapi juga yang dari Amerika datang ke Indonesia. Jadi ada enrichment di situ, ada exchange of knowledge. Sebagai informasi, tahun ini saya baru balik lagi dari Rhode Island, bersama gubernur dan wali kota untuk kenandatangan MOU antara URI dengan pemerintah daerah Sulawesi Tenggara. Dan itu diinisiasi karena ada saya di sini. Saya melihat banyak orang-orang hebat mendapatkan Fulbright Scholarship. Dan kita harus memberikan suatu kepastian bahwa ini adalah kualitas-kualitas anak bangsa terbaik. Dan bahwa investasi negara untuk pendidikan itu direalisir dalam berbakti di bidang apapun. Sehingga amanah yang telah diberikan itu digunakan dengan baik dan menjadi dampak yang positif untuk negara kita. Sebuah perjalanan panjang dimulai dari satu langkah kecil. Membangun bangsa yang hebat diawali oleh satu keputusan tepat. Mereka telah membuktikannya. Dan kini sudah waktunya dosen-dosen lain untuk meraihnya. Terima kasih telah menonton!